Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak hebat kita kembali belajar matematika materi membaca dan menafsirkan data dalam bentuk tabel ya Membaca data dalam bentuk tabel berarti menyebutkan informasi yang hanya tertulis pada tabel tersebut Menafsirkan data sedikit berbeda dengan membaca data ya Saat menafsirkan data dalam bentuk tabel kita harus mampu menemukan informasi lain mengenai data tersebut Yang tidak tertulis pada tabel informasi yang diperoleh dapat berupa data paling banyak, paling sedikit, terendah, tertinggi, selisih, atau jumlah Nah, supaya kalian lebih paham, perhatikan penjelasan berikut ini Yang pertama kita akan belajar menentukan data dengan ukuran tertentu Berikut ini disajikan tabel nilai ulangan matematika siswa kelas 4 Pada data tersebut kita bisa melihat bahwa nilai 6 diperoleh oleh 3 siswa Nilai 7 diperoleh oleh 6 siswa Nilai 8 banyak siswa yang memperolehnya ada 4 siswa Nilai 9 banyak siswa yang memperolehnya ada 2 siswa Sehingga jumlah siswa seluruhnya ada 15 siswa Contoh data dengan ukuran tertentu dapat kita simpulkan dari tabel di samping yaitu sebagai berikut Siswa yang mendapatkan nilai 6 ada 3 orang Siswa yang mendapatkan nilai 7 ada 6 orang Siswa yang mendapatkan nilai lebih dari 7 ada 6 orang Nah, yang kedua kita akan menentukan data terbesar dan terkecil Tabel nilai ulangan matematika siswa kelas 4 seperti yang tadi sudah ditayangkan ya Nah, ini ada tabelnya nilai dan banyak siswa Nilai 6 diperoleh siswa yang mendapatkan nilai 6 ada 3 orang Yang mendapatkan nilai 7 ada 6 orang Yang mendapatkan nilai 8 ada 4 orang Yang mendapatkan nilai 9 ada 2 orang Jumlah siswa seluruhnya ada 15 Berdasarkan tabel tersebut, kita dapat mengetahui bahwa Nilai terendah yang diperoleh siswa adalah 6 Terus nilai tertinggi yang diperoleh siswa adalah 9 Nilai yang paling banyak diperoleh siswa adalah 7 Yaitu sebanyak 6 siswa Terus nilai yang paling sedikit diperoleh siswa adalah 9 Yaitu 2 siswa Nah, dari tabel tersebut kita bisa menafsirkan seperti itu ya Lalu kita bisa menyimpulkan perbedaan membaca dan menafsirkan data berdasarkan contoh berikut ini Perhatikan contoh berikut ini Data banyak hewan yang dipelihara di mas Ada kelinci 6 ekor Kucing 4 ekor Burung 7 ekor Nah, bagi apa perbedaan membaca dan menafsirkan data Membaca data Berarti kita hanya membaca data dari tabel tersebut Banyak kelinci ada 6 ekor Banyak kucing ada 4 ekor Banyak burung ada 7 ekor Nah, ini berarti membaca data Sedangkan menafsirkan data Berarti kita menganalisis data tersebut Misalnya kita mencari yang paling banyak, yang paling sedikit Kayak gitu ya Contohnya Berdasarkan tersebut kita bisa menafsirkan bahwa Hewan yang paling banyak dipelihara di mas Adalah burung Yaitu 7 ekor Lalu Hewan yang paling sedikit dipelihara di mas Adalah Kucing Yaitu 4 ekor Nah, ini adalah perbedaan membaca dan menafsirkan data Sangat mudah bukan? Nah, demikian penjelasan mengenai membaca dan menafsirkan data dalam bentuk tabel Semoga penjelasan sinat ini bermanfaat Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam penyampaiannya ya Wabila hitafiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya